Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membuat bukit beng-beng Dengan menggunakan 2 lembar kertas selloven saja Simak tutorialnya sampai selesai ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Langkah pertama kita kasih selotip dulu di bagian tusuk satenya Baru kita rekatkan ke beng-bengnya ya Nah cara ini digunakan biar nanti pas udah direkatkan beng-bengnya itu Nggak mudah lepas ya dari tusuk sate Di tutorial kali ini kita nggak pakai lem tembak ya Jadi cukup pakai selotip aja Kita udah nancep semua di tusuk sate Sekarang kita waktunya susun di sterofoam ya Kali ini sterofoam ukurannya 15 x 10 x 6 cm Ini sterofoam yang tebal 3 cm aku tumpuk jadi 2 gitu ya Aku selotip aja keduanya Nah ini kita susun Ini susunnya terserah kalian ya Jadi mau renggang-renggang atau lebih rapat Tergantung nanti mau buketnya mau jadi gede atau mau jadi yang kecil Nah biar keliatan makin manis Aku tambahin bunga artificial mawar merah Dan nggak lupa aku kasih daunnya juga ya Jadi biar cantik warnanya ada hijau-hijau nya nggak merah semuanya Lalu kita akan menambahkan kain spoon bone warna putih ketebalan 25 gsm Di bagian depan buket Ini nanti fungsinya biar bagian bawah yang kelihatan tusuk sate itu nggak kelihatan ya Terus biar buketnya juga kelihatan makin bervolume aja gitu ya Nah caranya kayak yang di video Tinggal kita tempel-tempelin pake selotip aja Di bagian depan buket Nah ini bagian belakang bang-bangnya Aku kasih selotip ya Jadi dia biar nggak goyang-goyang gitu ya Pas nanti diangkat Nah kali ini aku pake selotip dengan warna kultia Jadi nanti linknya aku kasih di description box Oke untuk langkah-langkah wrappingnya Kalian perhatiin aja ya di video Biar kita nanti bisa hemat kertas Satu buket lumayan besar ini Cukup kita pake dua lembar selotip aja Sampai jumpa 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 Sampai jumpa